Warga Jalan Pelita 1, kecamotan Medan Timur, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita bernama Lisbeth Napitupulu di dalam warung sekaligus rumahnya pada Mei lalu. Dari hasil pemeriksaan petugas Inafis, korban tewas dengan luka sabutan senjata tajam di bagian leher. Tak hanya itu, kaki dan lengan korban juga terikat tali. Sejumlah perhiasan dan sepeda motor milik korban pun hilang di lokasi kejadian. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang berjumlah tiga orang. Dua di antara tiga pelaku ternyata tetangga korban sendiri, yakni berinisial MA yang menjadi otak perapokan. MA terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Sementara MAK juga ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur saat polisi melakukan pengembangan untuk menangkap AI yang merupakan penada barang curian. Tersangka satu yaitu saudara MAK dan saudara dua. MA dua-duanya ini yang langsung datang. Langsung datang dan merencanakan untuk melakukan penjurian dengan kekerasan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.